Terima kasih yang masih bersama kami dalam seputar AINU Sumatera Barat. Pemirsa dalam rangka mengantisipasi terjadinya kebakaran di lingkungan wilayah kerja, Balai Latihan Kerja Padang, bekerjasama dengan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang, menggelar latihan dan sosialisasi antisipasi terjadinya kebakaran. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh pegawai dan seluruh siswa BLK Padang. Berlokasi di halaman parkir BLK Padang, Jangan Sungai Balang, Bandar Buat, Kecapatan Lubuk, Kilangan, Kota Padang, sebanyak 300 orang pegawai dan siswa BLK Padang mengikuti pengarahan dan pelatihan standar operasional pemadaman kebakaran secara manual. Pelatihan diinstrukturi oleh unsur Dinas Padang Kebakaran Kota Padang ini memberikan arahan terhadap standar operasional pemadaman kebakaran secara manual dengan menggunakan karung goni basah dan menggunakan apar atau alat pemadaman ringan yang berisi powder atau ceran CO2. Kepala BLK Padang siam si hari mengimbau sekaligus mengajak kepada seluruh karyawan dan peserta pelatihan untuk dapat menjadikan sosialisasi ini sebagai edukasi awal agar dapat mengetahui cara antisipasi awal dan dapat mempraktekkan bila terjadi kebencana kebakaran di lingkungan BLK Padang umumnya ataupun di lingkungan masyarakat nantinya. Kegiatan ini rutin dilaksanakan setiap tahun di BLK Padang demi terciptanya lingkungan kerja yang aman dari bahaya bencana kebakaran. Dengan pelatihnya diharapkan agar seluruh peserta dapat mensosialisasikan kegiatan di masyarakat agar masyarakat atau instansi terkait dapat merapkan standar operasional penanggulangan bencana kebakaran secara dini. Dan penanggulangan pemadam kebakaran, kami berdasarkan dengan Dinas Perakatan Pemakaran Kota Padang. Nah, begini kami berdasarkan setiap tahun. Jadi kami sudah berdasarkan dengan teman-teman di Dinas Perakatan Pemakaran Kota Padang. Dalam hal, melengkapi juga peralatan-peralatan kami, harusnya untuk pemadam kebakaran ini. Ya, ini diserta mau berpegawai diikutikan semua. Jadi biar tahu cara-cara atau triknya dalam pemadamkan api. Tentunya dari pembimbingan dari teman-teman dari tim Pemadam Pakaran Pemakaran Pemakaran. Kita melakukan sosialisasi dari Dinas Kebakaran, bagaimana cara pemadaman tradisional, istilahnya tradisional, dengan menggunakan alat pemadam karung yang dibasahkan, dan mempergunakan apar. Apar itu alat pemadam api ringan. Isinya bisa berupa powder, ada cairan CO2, halon, dan macam-macam. Tapi yang kita bergunakan di sini, yang jenis powder. Bagaimana teknik pemadamannya untuk pengetahuan, keserta di Dinas Kebakaran Kain. Dari Padang Budi Senandar, AN News melaporkan.